Kasus isu LGBT tercetak ada teori apakah Ferdi Sambo pernah diperlakukan hal yang sama oleh para atasan sebelumnya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go mau kembali update kasus Brigadier J yang kemarin ternyata udah Ibu P ini jadi tersangka. Ternyata semuanya keluarga yang berhubungan dengan Ferdi Sambo juga ikut andil dalam kasus ini. Apa sih yang Let's Go mau bahas hari ini? Yang pertama Let's Go mau bahas tentang isu LGBT yang diungkapkan oleh Diolipa. Ada teori baru tentang kali ini. Apakah Ferdi Sambo ini pernah diperlakukan hal yang sama dengan atasannya? Lalu tentang kekuasaan Ferdi Sambo yang bisa mengolah seluruh skenario dan banyak banget jendel-jendel yang ikut andil dalam kasus skenario-nya Ferdi Sambo. Siapa backingannya? Nah, tanpa berlama-lama lagi Let's Go kita bahas. Jadi kasus Brigadier J ini update-nya adalah ada 83 anggota kepolisian lagi yang bakal diperiksa. Nah, 83 anggota kepolisian ini memungkinkan bahwa mereka ini semuanya pernah bekerja bersama Sambo. Atau berada di bawahnya kuasa Kadif Propam ya, Irjen Sambo gitu. Nah, dengan banyaknya anggota-anggota polisi ini, Mahfud MB pun pernah bilang bahwa Sambo ini jenderal 2, tapi bisa layaknya jenderal bintang 3 gitu. Bahkan kita tahu bahwa kemarin ini Ferdi Sambo itu sempat menangis dan memeluk ya, salah satu anggota kepolisian juga. Nah, ini memungkinkan bahwa jenderal-jenderal 3 aja bisa dibawa ke pemimpinan Sambo. Nah, ini berarti Sambo ini sangat hebat dalam memimpin. Atau ada indikasi bahwa seluruh jenderal ini pernah atau berkaitan punya kasus yang sama. Dan mereka menyelesaikan kasus-kasus ini dengan cara Ferdi Sambo gitu. Karena kita lihat skenarionya tuh bagus banget ya, dibuat sama Ferdi Sambo dan semuanya kompak ikutin skenarionya. Sayang banget, netizen lebih pintar. Bukan lebih pintar ya, netizen lebih melek aja gitu. Dan juga mungkin ini kuasa Tuhan untuk men-stop Sambo. Sudah cukup, nak. Kamu sudah cukup membuat banyak kasus-kasus palsu. Sekarang saatnya kamu harus melompat seperti itu, Pai, dan jatuh juga. Tapi jatuhnya langsung ke neraka paling dalam ya. Bisa jadi. Nah, ini membuat kecurigaan bahwa apakah Ferdi Sambo ini di kasus-kasus sebelumnya itu sudah pernah melakukan hal yang sama atau membuat skenario yang sama. Karena kalau ini kasus pertama dari Ferdi Sambo ya, itu kan beberapa orang langsung ikut dalam andil skenarionya Ferdi Sambo ini. Nah, jadi ketakutannya bahwa para-para jenderal lain itu juga pernah melakukan hal yang sama atau mengikuti skenario yang Sambo buat. Walaupun beberapa jenderal lain ini nggak tahu skenario ini asli atau palsu. Karena beberapa jenderal atau petinggi-petinggi ini kompak banget ya ketika Sambo itu telpon sekali, langsung bilang. Langsung semuanya itu bekerja secara cepat gitu. Bahkan setelah penembakan Brigadier J, dia itu cuma butuh waktu 2 hari buat skenario, terus buatin peran-peran, terus bilang Barada, eh kamu sekarang jadi tumbal. Abis itu hilangin CCTV, kalau Ferdi Sambo sendiri doang, tiba-tiba dia naik ke CCTV, terus dia kutak-kutik CCTV-nya, dia hilangin. Terus dia yang nyeret mayatnya, si Brigadier J, terus dia yang nembak-nembakin, terus dia yang calling-callingin bahwa ada penembakan dan lain-lain. Itu kan kalau dia sendiri doang itu agak repot. Let's go yakin, banyak pihak yang membantu yang Ferdi Sambo ini, yang membantu dalam tanda kutip dia tahu Ferdi Sambo melakukan pembunuhan, atau dia nggak tahu Ferdi Sambo itu melakukan pembunuhan. Cuma dapat perintah dari Ferdi Sambo dan mereka otomatis melakukan hal itu. Makanya sampai sekarang, ada kurang lebih 5 tersangka utama, dan juga 83 orang yang bakal diperiksa lagi di bawah pimpinannya Sambo. Dan juga banyak oknum-oknum polisi yang di non-aktifkan gitu, gara-gara Sambo ini. Berarti super powernya Sambo ini memang super power banget ya. Ini juga yang jadi pertanyaan, apakah isu LGBT ini benar? Nah, karena kemarin isu pelecehan seksualnya, Ferdi Sambo tetap kekeh nih, bilang bahwa Saya nih tetap kekeh, karena istri saya tuh diperkaos dan dilecehin sama Brigadir J. Logikanya nggak masuk. Kenapa? Karena orang yang dituduh sama Sambo ini melakukan pelecehan dan memperkaos, itu tetap mengawal Ibu P ini sampai dari Magelang itu ke turun 3 ya. Itu kan hal yang nggak memungkinkan, sangat nggak masuk di akal. Apa mungkin di Magelang itu memang Ferdi Sambo sama Ibu P itu lagi berantem. Tapi lagi berantemnya karena apa nih? Apakah karena memang Ibu P ketahuan selingkuh atau Sambo yang ketahuan selingkuh? Nah, selingkuhnya sama siapa nih? Sama si cantik atau sama si tampan? Kalaupun LGBT ini, tadinya Let's Go tuh nggak percaya banget ya. Bahkan Deolipa ini dengan pede banget ya, karena dia bisa bilang ini LGBT, karena dapet info dari Sinto Gendeng dan Wiro Sableng. Nah, pertanyaannya, nama asli Wiro Sableng? Wiro Sasono, itu nama aslinya? Lahir dari ibu bernama Suci, dan dari ayahnya bernama Radhan, Naga Bonar? Woy, dan dia dibesarkan oleh seorang guru loh kok jadi nyanyi. Nggak, itu dah. Maksudnya dia pakai kode ya, dari Sinto Gendeng sama Wiro Sableng itu. Nah, jadinya Let's Go kan berpikir ya, kalaupun ini terjadi atau memungkinkan terjadi adalah isu LGBT, nah, apalagi di institusi kepolisian ya, LGBT ini bisa di, atau biseksual ini bisa terjadi karena satu, memang hasrat seksual, nah yang kedua karena traumatis. Nah, kalaupun si FS ini LGBT, LGBT-nya didapat dari mana? Logika berpikir orang awam dan bodoh seperti Let's Go ya, ketika ada korban melakukan LGBT, pasti dia adalah salah satu korban dari LGBT sebelumnya. Apakah waktu FS ini menjadi brigadir, atau ajudan, atau apapun, dia mendapatkan hal LGBT dari atasannya terdahulu? Nah, kaget kan? Ini nih salah satu hal yang Let's Go pikirkan, Let's Go menyangkal ini nggak mungkin, tapi karena Dolipa pede banget nih bilangnya, ini bisa jadi mungkin. Apalagi FS itu terkenal kejam kan? Bukan terkenal kejam ya, terkenal tegas gitu, sampai dia Jenderal Bintang 2 bisa membawahi, atau secara nggak langsung nyuruh-nyuruh Jenderal Bintang 3 gitu. Kalau sampai perkawasan sama kelecehan ini benar, kayaknya nggak perlu ditunggu waktu untuk menghabisi Brigadir Jenderal Bintang 3. Kayaknya langsung disikat aja gitu. Dan nggak perlu FS ini ngotorin tangannya, pasti Brigadir Jenderal Bintang 3. Ini adalah dimutasi atau dipukulin dulu baru dimutasi, atau bahkan bisa dibuat fitnah pemecatan gitu. Tapi kalau isu sensitif ini, seperti yang Mahfud MD bilang, ini ada hal yang sensitif dan sangat menjijikan, ini LGBT itu kan untuk orang yang straight, itu lumayan, apalagi di kepolisian atau orang-orang yang memang straight dan juga tegas gitu, lumayan menjijikan. LGBT di kepolisian gitu, kalian bisa bayangin nggak sih? Saya bukan anti-LGBT ya, tapi saya memang tidak mendukung LGBT, tapi saya mentoleransi gitu. Tapi ketika polisi yang LGBT, lumayan menjijikan bagi masyarakat umum gitu. Karena kepolisian kan waktu pendidikan atau apapun, itu kan isinya cowok semua gitu. Apakah memungkinkan terjadinya LGBT di institusi Polri ini? Ini nggak tahu ya, harus dicari lebih lanjut lagi. Dan walaupun terjadi, apakah hal tersebut dilakukan turun-temurun dari atasan ke bawahan, atasan ke bawahan, atasan ke bawahan gitu? Dan udah terjadi lama, nah makanya jadinya biseksual gitu. Yang tadinya tidak penyuka lelaki karena dipaksa melakukan hal tersebut, jadinya suka sama lelaki, tapi suka juga sama perempuan gitu. Wah, ini jangan sampai teori ini benar ya. Let's go berharap sih, jangan sampai teori ini benar gitu. Kalau sampai teori ini benar, wah ini kaget banget sih benar-benar. Lalu di sini FS juga ngaku, cuma kasih tembakan dua kali sama ke Brigadier J. Ini juga, ini let's go nggak mau bahas tentang omongan dari FS ya. Omongan dari FS ini kayaknya bullshit semua. Dari awal sampai akhir itu, semuanya bohong gitu. Kemarin bilangnya nggak nembak, cuma Yurubaradae aja nembak. Nah sekarang dia bilangnya nembak dua kali. Terus ada RR lagi, Brigadier, Brigadier ini, bilangnya bahwa awalnya dia yang disuruh nembak nih, ke Brigadier J. Tapi si RR ini nggak mau, mungkin karena nggak berani, atau nggak mau gitu, jadinya Baradae yang dijadikan tumbal gitu. Ini dari semua keterangannya kita nggak bisa, sampai sekarang pun nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Semuanya berubah-rubah, nggak masuk akal berubah-rubahnya, sampai sekarang Ibu P ini, Ibu Putri ini jadi tersangka juga. Nah omongannya berubah-rubah lagi gitu, bahwa ternyata Ibu P ini yang mengarahkan ke rumah dinas, untuk melakukan eksekusi tersebut gitu. Tadinya kan bilangnya Ibu P yang nilpun si FS ya, karena katanya dia dilecehin gitu di rumah dinas. Ternyata memang udah ada rencana kesana. Nah ini omongan mereka semua nih bullshit banget. Sampai susah dipercaya, kita nih bisa percaya bahwa kalian itu ada unsur LGBT loh. Nah coba dari kemarin kalian omongannya, mungkin bohongnya tuh sekali tuh dua kali, ini sampai berkali-kali loh. Jadinya isu LGBT mencuat, kita tuh jadinya bisa jadi nih percaya-percaya aja nih jadinya. Karena omongan dari mereka ini sangat-sangat tidak bisa konsisten, walaupun cuma 10%. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk Brigadier Joshua ya, yang Let's Go udah pernah bilang di awal, kalau kalian nontonin Let's Go di awal-awal video, Let's Go bilang kalau memang Brigadier Joshua ini tidak melakukan apapun, atau pelecehan apapun, kita harus bantu membersihkan namanya. Ini, kita harus bantu juga membersihkan nama keluarganya. Nggak cuma kita sikat aja pelaku-pelaku utamanya, tapi kita juga bantu bersihin namanya gitu. Kita harumkan namanya kembali gitu. Tapi masih perlu ditelusuri, apa sih yang bikin kamu FS bisa nyikat Brigadier Joshua ini gitu. Selingkuh, awalnya selingkuh masih bisa masuk akal, walaupun tidak terbukti ya gitu. Abis itu perkaos, itu masih bisa masuk akal, tapi tidak terbukti. Apakah ada omongan tentang narkoba sama bandar judi? Ini masih perlu dibuktikan. Nah, sekarang masuk ke LGBT. Apakah kamu LGBT sama para bawahanmu? Nah, ini tadinya kita nggak percaya, tapi karena kamu bohong terus, dan Dio Lipani pede banget ngakunya, pengacara baradai yang bisa bikin baradai curhat banyak, kita jadi berpikir logikanya bisa-bisa jadi gitu. Semoga kasus ini cepat diungkapkan bahwa Mahfud Mb itu juga bilang, ini kasus yang sangat menjijikan, bahkan orang dewasa aja yang boleh tahu. Nah, ini kalau isunya LGBT, let's go setuju. Cuman orang dewasa aja yang boleh tahu gitu. Karena ini sangat-sangat, ih kaget ya. Apalagi anak-anaknya FS ini, itu terkena bullion super lah dari netizen. Dan juga Kamarudin Simajutek ini bahkan bilang, saya bisa kok adopsi anak FS ini. Wah, ini satir apa gimana nih? Nggak tahu ya. Itu aja yang bisa let's go kasih. Kali ini let's go bahasnya ke LGBT-nya ya, karena ini sangat-sangat menarik, tapi kalau kalian pengen bahas tentang hukum-hukumnya, kalian pasti udah tahu lah dari media-media konfinsional terpercaya lainnya gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!